Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai infeksi manular. Saya share screen terlebih dahulu untuk powerpoint-nya. Terima kasih. Cukup banyak ya. Sehingga untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai PMS ya. Macam-macam PMS, penyebabnya apa, bagaimana penularannya, dan bagaimana intervensi yang harus dilakukan. Kemudian infeksi TORC, TORC itu singkatannya apa, terdiri dari berbagai macam penyakit apa saja, kemudian HPV, kalau HPV ini masuknya juga termasuk dalam PMS ya. Kalau HPV itu adalah virusnya. Kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai infeksi traktus biaya talis, dan infeksi pasca partem. Baik, kita akan membahas mengenai PMS terlebih dahulu ya. PMS atau penyakit penular seksual. PMS itu adalah penyakit kelamin yang ditularkan melalui hubungan seksual ya. Entah itu melakukan hubungan seksual melalui genito, genito, genito-genital, oro-genital, ano-genital. Genito itu adalah genital ya, alat kelamin. Kalau oro itu adalah oral ya, melalui mulut, maupun juga dari ano ya. Kalau ano itu adalah ano. Jadi bisa disebabkan karena hubungan seksual, genito-genital, oro-genital, ano dengan genital. Kemudian penularannya, penularan penyakit ini, juga bisa melalui, ditularkan melalui handuk, baju dalam, termometer, dan juga dari transisi daerah ya. Transisi dari orang yang terkena PMS ini juga dapat menularkan PMS ke orang yang diberikan donor. Nah, jenis PMS-nya dan juga penyebabnya, penyakit yang disebabkan oleh virus itu ada herpes, kondiloma, dan juga AIDS. Kemudian yang disebabkan oleh protozoa, itu vaginitis, uretritis. Kemudian kalau yang disebabkan oleh jamur, itu gandidosis. Kemudian yang disebabkan oleh bakteri atau kuman, itu adalah G.O. ya, gonorrhea, sifilis, ulcus mole, granulomaen, guineo, kemudian lymphogranuloma venerum, dan juga yang terakhir, yang disebabkan oleh parasit atau kutu, itu adalah, penyakitnya adalah pediculosis pubis ya. Yang pertama, kita akan membahas G.O. terlebih dahulu ya. Macam-macam PMS, yang pertama adalah G.O. G.O. ini adalah penyakit seksual yang paling sering ya, yang paling sering terjadi, yang paling sering ditemukan ya, karena penyebab dari G.O. itu adalah Neisseragonore atau diplococcus gram negatif yang menginfeksi lapisan dalam urethra, leher rahim, rektum, tenggorokan, dan juga konjunktiva ya. Tapi kalau dikonjunktiva, itu lebih jarang terjadi. Nah, G.O. ini menyebar ke kulit dan juga ke persendian di daerah pinggul, selangkangan, dan juga kaki. Nah, biasanya banyak terjadi pada wanita berumur 15 hingga 19 tahun. Dan juga kalau kepada laki-laki, itu biasanya yang terkena G.O. paling sering adalah umur 20 hingga 24 tahun. Nah, untuk resikonya, resiko terjadi infeksi ini pada laki-laki itu sebesar 20%. kemudian nantinya tapi bisa meningkat ya, meningkat menjadi 60 hingga 80% setelah laki-laki tersebut terpapar sebanyak 4 kali. Kalau pada wanita, itu resiko prevalensinya itu sebesar 50 hingga 90%. Jadi, lebih tinggi pada wanita ya untuk terkena gonoreni. sifat kumannya itu tidak tahan lama di udara bebas, cepat mati dalam keadaan kering, tidak tahan zat disinfektan, tidak tahan suhu lebih dari 39 dan belajar krasil. Laki-laki bijalah klinis DO pada laki-laki pada masa tunasnya itu 2 hingga 5 hari. Kemudian merasakan gatal dan juga panas ya di daerah uretra. Kemudian ada nanah ya keluar dari ujung uretra serta juga keluar darah dan juga nyeri ya saat ereksi. Kemudian terjadi demam, ada benjolan yang nyeri dan juga panas pada frenulum ya. Frenulum itu kulit yang menghubungkan penis dengan kulup ya. Kemudian terjadi juga pembengkakan pada frenulum dan juga nyeri tekan. kemudian selain itu juga sering kencing dan nyering saat kencing. Kalau pada wanita itu keluar nanah dari vagina kemudian nyari punggung dan nyari perut bagian bawah nyari saat jalan dan duduk kemudian pada saat menstruasi menstruasinya juga menjadi tidak teratur. komplikasi yang dapat terjadi pada GO yang pertama itu adalah infeksi melalui aliran darah itu terjadi bintik merah yang berisi nanah di kulit kemudian demam rasa tidak enak wajan atau nyari sindi atau sindroma aritritis hingga dermatitis kemudian yang kedua terjadi infeksi sistemik sehingga dapat menyebabkan infertil kemudian komplikasi selanjutnya bisa terjadi pada mata bayi yang terinfeksi itu akan menjadi buta kemudian dapat terjadi bartolinitis pada wanita kemudian yang kelima infeksi jantung atau endokarditis kemudian dapat terjadi juga infeksi pemungkus hati atau perihepatitis yang nantinya menyebabkan nyeri dan sulit pencing kemudian yang terakhir komplikasinya itu juga bisa terjadi penyempitan pada saluran telur dan saluran sperma nah apabila terjadi DO itu pengobatannya itu yang dapat dilakukan adalah memberikan safe reaction per IM atau juga bisa diberikan antibiotik per oral atau antibiotiknya doksifilin selama satu minggu selanjutnya PMS jenis kondiloma akuminata atau biasanya disebut dengan jengger ayam atau kutil kelamin bisa dilihat ya di gambar seperti yang digambar itu disebut dengan kutil kelamin yang disebabkan oleh virus papiloma humanus jadi kulturwamen itu berupa benjolan daging yang menyerupai mungakol tapi ukurannya itu kecil-kecil terlihat di gambar itu terdapat benjolan daging yang ukurannya kecil-kecil kemudian bijela klinis bijela klinis yang timbul yang pada saat terjadi kondiloma akuminata itu tumbuh di bagian yang lembab dan hangat kutilnya itu tumbuh di bagian yang lembab dan hangat kemudian kalau pada wanita itu terjadi pada vulva kemudian dinding vagina cervix dan kulit vagina kalau pada pria itu terjadi bisa di ujung dan datang penis bisa juga terjadi di sekitar mulut atau tenggorokan ini muncul karena penularan yang dilakukan melalui oral shock jadi virus ini itu masuk ke dalam tubuh melalui luka lecet pada saat berhubungan intim pada saat suaitus kemudian sel yang terinfeksi itu bentuknya nanti kecil bentuk-bentuk kecil tadi berwarna merah atau pink kutilnya itu permukaannya kasar dan apabila tersenggol itu nantinya akan jadi mudah berdarah untuk masa inkubasinya biasanya 3 hingga 8 minggu kalau sampai basah itu berarti telah terjadi kerusakan jaringan pada permukaan kulit sehingga berbau musuk nah apabila terjadi kondiloma kumunata pengobatannya itu kalau melalui obat-obatan itu bisa diberikan podofilog podofilog ini cara penggunaannya itu dioleskan pada kutil di bagian luar kelamin untuk membuktikan pertumbuhan sel kutil sehingga sel kutil itu tidak menyebar kemudian imiquimot obat ini untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam memerangi infeksi kemudian bisa juga dengan menggunakan salep dari kinecatesin atau ekstra teh hijau yang juga penggunaannya itu diolaskan pada bagian yang terkena kondiloma akuminata di sekitar alat kelamin dan juga anus kemudian bisa juga dilakukan tindakan pembedahan untuk membuang kutil tersebut kemudian bisa juga membakukan kondiloma akuminata dengan nitrogen cair itu namanya adalah krio surgery atau teknik bedah beku kemudian bisa terapi sinar laser untuk menghancurkan kondiloma akuminata ini kemudian selain itu juga bisa dilakukan elektrokauteri atau kauterisasi untuk menghancurkan kutil dengan arus listrik nah itu yang dapat dilakukan pada kondiloma akuminata kemudian yang ketiga ulkus mole ulkus mole ini disebabkan oleh virus ya virus hemovillus nukrei dan bijela klinis yang ditimbulkan pada ulkus mole itu masa tunas ulkus mole itu 3 hingga 5 hari yang ditandai dengan becak merah seperti gigitan nyamuk kemudian pada daerah tersebut itu akan terasa nyeri lunak dan juga mudah berdarah dan apabila pecah itu nanti akan berbentuk mangkok ya dan kotor lukanya itu seperti sisilis stadium awal dan pembesaran pelanjar getah bening untuk letak lukanya itu ada yang di ujung penis ada yang di kritoris ada yang di anus ada juga yang di jari-jari tangan dan lejah nah akibatnya akibat dari ulkus mole itu bisul besar pada laki-laki abses akan menutup lubang atau terjadi simulis jadi menjadi tidak bisa kencing kemudian yang keempat ada sifilis sifilis itu biasa disebut dengan rajasina terkenalnya dengan rajasina untuk sifilis itu disebabkan oleh kuman kuman spiro saeta yang berbentuk spiral yang disebut triponema palidium kumannya kuman spiro saeta berbentuk spiral itu nama kumannya triponema palidium nah sifilis itu dibagi ke dalam dua kategori yang pertama itu adalah sifilis kongenital sifilis kongenital ini adalah penyakit yang ditularkan waktu jamin ada dalam kandungan ibu jadi pada ibu yang menderita sifilis nanti akan bayi yang dikandungnya jaren yang dikandungnya itu juga akan terkena sifilis bayi tersebut dinamakan mempunyai penyakit sifilis kongenital kemudian kemudian kalau sifilis akuisita itu adalah penyakit sifilis yang diderita karena melakukan hubungan seks dengan penderita sifilis bisa dilihat ya kongenital sifilis itu nanti bayinya dapat terjadi seperti yang digambar ya ya nanti kita lihat untuk gejala gejala klinis sifilis kongenital itu untuk stadium dini pada stadium dini itu terjadi pada usia anak kurang dari 2 tahun kelainan yang terjadi itu pada kulit kemudian mukosa kelenjar hepar lien ginjal paru mata tulang dan fsp sistem secara pusat nah gejalanya itu nanti terjadi lepuh-lepuh ya pada tangan dan juga kaki kemudian wajahnya itu seperti orang tua kemudian terdapat kelainan pada tulang atau dinamakan dengan osteocondritis yang menyerang tulang panjang jadi harus dilakukan ronsen kemudian terjadi kelainan pada selaput lendir hidung nah apabila sampai terjadi kelainan pada hepar dan limpe itu dapat mengakibatkan kematian ya mengakibatkan kematian pada dini kemudian pada stadium lanjut itu terjadi pada anak usia lebih dari 2 tahun atau 7 hingga 9 tahun nah kelainan klinik pada stadium lanjut ini terdapat kelainan klinik ya atau trias sutchinson yang khas ya ini yang khas untuk si hilus wanita itu terjadi pada mata itu dinamakan keratitis interstisial yang dapat menyebabkan buta kemudian gigi gigi hucin chen bentuk giginya itu abnormal ya gigi infisius atas kanan dan kiri gigi tetap itu merupakan gigi tetap ya kemudian bentuknya itu obeng atau gergaji ya bisa dilihat di gambar pojok kanan bawah seperti itu ya gigi hucin chen kemudian gangguan pendengaran atau tuliner fos 8 ya bisa terjadi gangguan pendengaran juga atau bisa juga kelainan tulang tibia frontal palatum durung kemudian terjadi perforasi sendi kardialis kardiofaskuler dan SSP itu parasis ya itu gejala klinis yang ditimbulkan pada sifilis pemenital kalau pada sifilis acquisita atau sifilis jemble ya itu penularannya itu melalui transfusi bisa lewat transfusi atau placenta yang merupakan sifilis soan jadi tahapannya pada sifilis acquisita itu pada stadium awal atau stadium gini atau stadium stadium 1 itu kurang dari kurang lebih 3 minggu rata-rata 10 hingga 90 hari setelah infeksi setelah masuknya T. pallidium ke dalam tubuh pasien itu kurang lebih 3 minggu ya kemudian timbul luka ya pada tempat masuk tersebut nah umumnya itu hanya satu berupa bintil atau papul yang mengelupas kulitnya dan menjadi luka dan ukurannya beberapa milimeter hingga centimeter kemudian memiliki bentuknya itu bulat dengan dasarnya bersih kemerahan tidak ada tanda-tanda radang ya tanda-tanda radang itu bengkak nyeri panas dan juga keras saat dilakukan perabaan kalau stadium sifilis stadium 2 itu intervalnya antara stadium 1 dengan stadium 2 itu berlangsung 6 hingga 8 minggu nah kalau secara umum saat sifilis pada stadium 2 itu timbul umumnya pada sifilis stadium 1 itu sudah hilang kemudian terkadang itu bisa timbul pada masa transisi yaitu jelas sifilis stadium 1 berarti itu masih ada dan muncul gejala dari sifilis stadium 2 nah pada stadium 2 ini kalau laten dini itu dapat menular ya kalau laten lanjut itu tidak menular nah gejala khas dari sifilis itu jarang timbul datal namun pada beberapa itu dapat juga disertai dengan gejala seperti nyering kepala gemam dan juga penurunan asumatan gejala tersebut itu juga disertai dengan pemesaran kelenjar getah mening di seluruh di seluruh suku untuk sifilis stadium 3 itu merupa benjolan lunak disertai dengan jaringan mati atau disebut dengan guma gejala ini muncul 3 hingga 7 tahun setelah infeksi pertama guma ini dapat berjumlah 1 dapat juga berjumlah lebih dari 1 untuk diameternya itu sama ya milimeter hingga sentimeter nah guma itu akan menyebabkan jaringan menjadi mati kemudian nanti akan mengalami pemusukan dengan cairan dan membentuk membentuk luka yang memiliki dasar dan dinding atau lukus dan dengan dinding yang curam dan dalam dimana pada dasarnya itu terdapat jaringan mati yang berwarna kuning putih nah sifilis itu dikelompokkan berdasarkan itu tadi stadiumnya ya kalau ini sekarang pengelompokan pengelompokan sifilis berdasarkan gejala yang muncul itu yang pertama adalah sifilis awal atau dini itu terdapat luka kecil bentuknya bulat pada alatlamin tidak nyeri dan kenyal kemudian terjadi pembesaran kelenjar getah bening dan tidak sakit untuk kelainan tubuh lainnya itu pada kuku itu omika rapuh dan kabur kalau pada mata uveitis anterior karyo retinitis kalau pada tulang stereositis pada hepar itu hepatomegali atau hepatitis kemudian pada ginjal itu meningen dan penegakan kasus sifilis itu didukung dengan hasil STS yang positif ya STS itu adalah tes serologi sifilis jadi tes ini itu positif jadi pemeriksaan yang mendukung kasus sifilis kemudian pada stadium lanjut itu terjadi 2 hingga 3 tahun setelah stadium mening di jala yang terjadi yang timbul yang ditimbulkan itu luka sudah merusak sampai tulang kemudian kerusakan jantung dan sistem syarah pusat dan terjadi kelumpuhan dan kemunduran dalam cara berpikir yang selanjutnya itu adalah HIV-AIDS HIV itu kepanjang dari human immunodeficiency virus sedangkan AIDS itu adalah kepanjang dari acquired immune deficiency syndrome kalau AIDS ini adalah virus yang virus yang kalau AIDS itu baru gejalanya sudah menimbulkan gejala ya gejala yang terjadi kerusakan pada sistem kegebalan tubuh kalau HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kegebalan tubuh manusia jadi yang pertama itu adalah HIV kalau sudah timbul gejala itu dinamakan dengan AIDS nah kalau infeksi HIV itu jumlah CD4-nya dan T itu di bawah 200 ya atau terjadi penyakit tertentu yang berkaitan dengan infeksi HIV jadi infeksi HIV itu memberikan gambaran klinis yang tidak spesifik dengan spektrum yang lebar mulai dari infeksi tanpa gejala atau dinamakan asimplotik pada stadium awal sampai gejala-gejala yang lebih lanjut kemudian nanti setelah terjadi penurunan sistem imun yang berat maka akan terjadi berbagai infeksi oportunistik infeksi oportunistik itu adalah pengobat mengobati penyakit yang muncul dan dapat dikatakan pasien itu telah memasuki ke dalam keadaan AIDS jadi sudah timbulnya infeksi oportunistik ini itu sudah disebut mempunyai penyakit AIDS kemudian perjalanan penyakit dan gejala-gejala AIDS itu rata-rata biasanya baru muncul 10 tahun setelah infeksi pertama bahkan bisa lebih lama lagi jadi kita tidak tahu apakah kita sudah terkena infeksi HIV atau belum karena pada orang yang menderita HIV biasanya tidak menimbulkan gejala untuk gejalanya gejala AIDS itu lelah berkepanjangan kemudian demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab kemudian dapat terjadi batuk yang tidak sembuh-sembuh dan sesak nafas yang berkepanjangan kemudian diari terus-menerus selama satu bulan kemudian nintik-nintik keunguan yang tidak biasa kemudian berat badan menjadi menurun lebih dari 10% tanpa alasan dalam satu bulan jadi penyebabnya itu tidak diketahui secara jelas untuk penurunan berat badan tersebut kemudian terjadi pembesaran kelenjar di leher dan lipatan paha nah fasenya dalam HIV fase dalam HIV AIDS itu fase pertama pada satu hingga enam bulan belum terdeteksi belum terdeteksi tes darah kemudian belum terlihat juga gejala fisiknya kemudian fase yang kedua itu terjadi pada dua hingga sepuluh tahun kemudian pada tes darah itu sudah terdeteksi namun belum terlihat gejala fisiknya tapi sudah dapat menelarkan kemudian setelah itu fase ketiga fase ketiga itu sudah terlihat gejalanya tapi belum sampai AIDS kemudian untuk fase keempat itu sudah muncul infeksi opportunistik dan sudah terjadi AIDS jadi apabila terkena HIV-AIDS itu pengobatannya itu adalah diberikan ARV antiretrovirus untuk pengobatan ini hanya untuk menghambat perkembangan perkembangan biakan virus saja tidak untuk menghilangkan virus tersebut dari tubuh orang penderita AIDS atau orang dengan HIV-AIDS sudah ya penularannya HIV-AIDS itu bisa ditularkan melalui jaren sperma jaren vagina jarah maupun dari asih ke bayinya jadi untuk pengobatan HIV-AIDS belum ada belum ditemukan kemudian untuk pencegahan HIV-AIDS itu yang dapat dilakukan adalah ABCDE ya ABCDE biar agar kalian lebih mudah untuk mengingatnya untuk A itu abstinensia atau be faithful ya rasa inggrisnya jadi be faithful kemudian equipment drug dan condom abstinensia itu adalah absent sex ataupun tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum nikah kemudian be faithful itu bersikap saling setia kepada satu pasangan sex jadi tidak dianjurkan untuk bergantikan di pasangan karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit TMS kemudian C kondom jadi cekgah penularan HIV melalui hubungan sex dengan kondom namun untuk penggunaan kondom ini tidak 100% dapat mencikgah penularan HIV AIDS ya kemudian drug dilarang menggunakan narkoba karena jika menggunakan narkoba apalagi dari jarum suntik narkoba yang jenisnya disuntikan menggunakan jarum suntik itu menjadi bisa menularkan kemudian equipment itu pakai alat-alat yang bersih equipment itu adalah alat-alat ya jadi kita harus memakai alat-alat yang bersih steril sekali pakai dan tidak bergantian diantara alat syukur atau lain-lain dapat juga diberikan edukasi ya edukasi tentang HIV AIDS agar mereka dapat menghindari atau mencegah terjadinya penularan HIV AIDS dari satu orang ke orang lain karena yang kita tahu ya seperti yang kita tahu angka HIV AIDS di Indonesia pun sangat tinggi ya nah ini adalah nama-nama IMS atau PMS dan gejala umum gejala khusus yang ditimulkan dan jenis tesnya yang pertama itu adalah jenis chlamydia gejala umumnya itu nyari saat kencing gejala khusus yang ditimulkan adalah keluarnya cairan lendir dan bening dari kemaluan atau alat genital kemudian gatal kekuningan atau kehijuan dan juga bau pemeriksaan tesnya bisa dilakukan dengan pemeriksaan cairan atau lendir kemudian untuk sifilis sifilis itu tadi sudah kita singgung juga ya sifilis itu gejala umumnya timbul bintil berair seperti cacar kemudian luka nyeri sekitar kelamin untuk gejala khususnya yang timbul setelah stadium lanjut itu akan menjadi koreng jenis tesnya itu tes darah untuk ge gonore gejala umumnya nyari saat pencing kemudian gejala khususnya luar nanah yang kental pada kemaluan ataupun dubur atau anas pemeriksaannya adalah pemeriksaan nanah kemudian herpes genital untuk herpes genital gejala umumnya lemas nyari sendi demam kemudian gejala khususnya kulit bentol bulat atau lonjong kecilnya itu 2 hingga 5 mm untuk penegakan dioregnosa bisa dilakukan dengan tes darah kemudian kondiloma kondiloma akumenasa itu adalah gejala umumnya yang timbulkan adalah terdapat kutil timbul kutil gejala khususnya kutilnya itu bergerombol seperti jagar ayam jenis tesnya pemeriksaan jaringan dan tes darah kemudian hepatitis karena hepatitis itu terjadi gejala umumnya lemas ke orang daerah dan demam gejala khususnya kulit dan mata kuning berwarna kekuningan tesnya adalah tes darah kemudian untuk HIF-8 itu tanpa gejala kalau HIF kalau sudah H-8 sudah menimbulkan gejala kemudian untuk tesnya tadi ya tes darah atau enzim link imunosorben asai atau biasanya disingkat dengan ELISA dan Western Blood Kalau ELISA itu adalah tes HIV yang biasanya itu digunakan sebagai langkah awal untuk mendeteksi adanya antibody HIV dalam darah jadi sampel darah yang telah diambil tersebut itu dibawa ke laboratorium dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah diberikan antigen HIV kemudian selanjutnya enzim yang dimasukkan ke dalam wadah tersebut untuk mempercepat reaksi kimia antara darah dan antigen apabila darah itu mengandung antibody HIV maka darah akan mengingkat antigen tersebut antigen yang sudah dimasukkan di dalam wadah tersebut kalau western blood itu adalah tes yang dilakukan menggunakan metode pemisah protein antibody yang diekstrak dari sel darah sebelumnya tes ini juga digunakan untuk mengkonfirmasi hasil tes ELISA tapi saat ini western blood ini sudah jarang digunakan sebagai tes HIV itu tadi tentang PMS kemudian yang selanjutnya infeksi tort infeksi tort itu adalah sekumpulan penyakit infeksi yang dapat menyebabkan infeksi kongenital dan perinatal infeksi tort ini terdiri dari T T nya itu adalah toxoplasmosis O nya adalah other against yang terdiri syfilis chlamidiosis enterovirus infection klysteriosis gonere trichomoniasis hepatitis B hepatitis C HIV AIDS itu untuk O nya untuk R nya itu adalah rubella untuk C nya adalah citomegalovirus dan H nya adalah herpes simplex virus jadi semua orang itu bisa saja terkena infeksi tort ya bukan hanya pada ibu hamil saja atau pada janinnya saja yang ada dalam kandungan tapi semua orang itu bisa terinfeksi oleh TOPS ini nah untuk sumber infeksi tort toxoplasmosis ini berasal berasal bisa berasal dari tinja kucing yang mengandung oofista ya kalau mencemari makanan itu juga dapat menyebabkan orang yang mengkonsumsi makanan yang telah tercemar oleh tinja kucing yang mengandung oofista itu juga akan terkena toksu kemudian juga pada hewan potong hewan potong yang terinfeksi yang mengandung fista itu juga dapat menularkan ke dalam tubuh kita ya kalau kita tidak cara pengolahan dagingnya itu tidak benar jadi kita harus benar-benar mengolah daging dengan baik dan benar ya pengolahan daging itu harus benar-benar sampai matang sehingga kuman yang ada di dalam daging atau bakteri yang ada di dalam daging itu dapat mati ya sehingga tidak masuk tidak menularkan ke dalam tubuh kita kemudian toksu itu juga dapat terjadi pada ibu yang terinfeksi toksu pada saat hamil ya juga dapat menginfeksi pada janu yang ada dalam kandungannya ya sehingga bayi yang ada dalam kandungannya juga akan terkenal toksu sehingga apabila ibu yang terinfeksi pada saat hamil itu juga bisa dapat menyebabkan terjadinya abortus spontan atau bisa juga bayi lahir mati atau hidrosefales atau gangguan atau kelainan mata telinga dan terjadi pengapuran otak pada janu kemudian yang terakhir dapat juga melalui transplantasi organ atau pada saat donor jarah jarah yang sudah terinfeksi oleh toksu itu juga akan bisa menelarkan toksu ini ya ke orang lain yang menerima donor tersebut jadi untuk anak-anak ataupun orang dewasa yang sistem kekebalan tubuhnya itu tidak berfungsi dengan baik itu akan lebih beresiko lebih tinggi ya kalau untuk orang dewasa atau anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya itu berfungsi dengan baik itu biasanya apabila terinfeksi toksoplasmosis ini tidak berbahaya namun apabila terjadi pada ibu hamil yang mengalami infeksi primer atau infeksi yang pertama kali terjadi pada semasa hidupnya itu menjadi berbahaya ya karena dapat menyebabkan tadi yang sudah saya sebutkan abortus spontan bayi lahir mati hidrosefalis gangguan pada mata telinga dan terjadi pengapuran otak nah untuk ibu hamil yang terkena TOXO resiko transmisi infeksi atau kecatatan pada janin itu akan semakin tinggi pada saat ibu hamil itu mengalami infeksi primer pada umur kehamilan tua dan pada umur kehamilan muda itu juga akan lebih semakin tinggi ya seperti yang terlihat pada tabel bisa kalian cermati pada umur kehamilan kurang dari 11 minggu itu terjadi resiko terjadinya infeksi 90% dengan tingkat kesehatan-satanya juga 90% kemudian kemudian resiko terinfeksi itu akan menurun apabila terkena terkena TOXO ini pada umur kehamilan 11 hingga 12 minggu begitu pula dengan tingkat kesehatannya ya juga akan menurun dan terus menurun menurun ya persentase resikonya sampai dengan umur 27 hingga 28 minggu pada umur 27 hingga 28 minggu resiko terjadi terinfeksinya itu adalah sebesar 12% kemudian setelah umur kehamilan lebih dari 7 bulan atau 28 minggu itu akan mulai meningkat lagi ya dan pada kehamilan tua atau pada umur kehamilan 9 minggu resiko terinfeksinya menjadi 100% namun pada umur kehamilan 17 minggu hingga 18 hingga 9 minggu ya 9 bulan itu tidak akan terjadi kecacatannya itu untuk resiko transmisi infeksi dan kecacatan pada jain kemudian diagnosis tosopasmosis itu infeksi ini pada umumnya itu tidak bergejala kalaupun ada gejala gejala yang itu tidak khas atau tidak spesifik seperti flu ya sehingga dokter atau pasien yang bersambutan itu tidak mengenali diagnosis klinis itu menjadi sulit untuk ditegakkan ya karena dokter atau pasien tidak mengenali gejala yang ada yang ditimbulkan kemudian kemudian untuk pemeriksaan labnya pemeriksaan labnya itu bisa dengan mengidentifikasi proteger parasit atau kultur jaringan inokulasi pada mencit kemudian deteksi DNA PCR tapi pada pemeriksaan ini itu sulit dan juga tidak praktis ya dan juga selain itu membutuhkan waktu yang relatif lama atau bisa juga pemeriksaan labnya dengan pemeriksaan antibody terhadap toksoplasma terhadap toksoplasma ya yaitu IgM IgG IgA dan IgA acidity IgM acidity itu kekuatan ikatan antara antibody IgG dengan antigen ya kalau IgM Ig IgG IgA itu adalah immunoglobin ya immunoglobinnya yang akan meningkat bila terjadi infeksi nah ini mari kita lihat ya untuk grafiknya kalau dilihat toksoplasma IgM itu akan meningkat pertama kali apabila terjadi infeksi sehingga digunakan sebagai pertanda infeksi primer baru kemudian nanti akan menghilang dalam beberapa bulan dan dapat menetap ya sampai lebih dari 6 bulan bahkan bisa sampai bertahun-tahun kalau IgM ibu itu tidak dapat melewati placenta ya jadi janin yang akan mulai membentuk IgM sendiri pada trimester 1 trimester 1 itu adalah 0 hingga 12 minggu ya berarti pada masa-masa umur kehamilan 12 minggu IgM itu akan terbentuk kemudian untuk IgG itu akan muncul beberapa hari setelah IgM setelah IgG itu mencapai puncaknya kemudian nanti akan turun perlahannya dan menetap pada piter yang rendah selama seumur hidup si penderita oleh karena itu IgG ini digunakan sebagai pertanda infeksi yang sudah lampau kalau untuk IgA itu muncul beberapa saat setelah IgM nah IgM ini yang juga digunakan sebagai pertanda adanya infeksi primer dan nanti akan menghilang dalam 4 hingga 7 bulannya untuk pencegahan toksoplasmosis yang pertama kita harus masak seperti yang tadi saya sudah katakan masalah daging sampai benar-benar matang agar bakteri yang terkandung ada di jalannya itu mati kemudian hindari memegang mulut dan mata pada saat mengolah daging mentah karena ditakutkan daging tersebut ada kisahnya kemudian cucilah permukaan dan peralatan dapur yang bersentuhan dengan daging mentah kemudian cucilah buah-buahan dan sayur-sayuran dengan bersih sebelum dimakan karena kalau infeksi tokso menempel pada makanan itu juga dapat menularkan tokso kemudian yang kelima pakailah sarung tangan apabila berkebun atau menyentuh benda yang mungkin terkontaminasi oleh kotoran kucing yang mengandung okista kemudian rendamlah piring makanan kucing selama 5 menit dengan air mendidih yang selanjutnya adalah rubella rubella ini sumber infeksinya adalah lasekreasi nasofaring dan ibu yang terinfeksi pada saat hamil cara penularannya bisa melalui saran penafasan atau bisa dari placenta jadi dari penularannya dari ibu ke janin kemudian akibat yang ditimbulkan pada janin itu dapat terjadi abortus dari kematian janin kemudian bayi lahir mati kelainan jantung mata telinga dengan atau tanpa retardasi mental dan mikrosefali kita lihat kita lihat bagian dari infeksi virus rubella infeksi rubella pada janin untuk infeksi maternal pertama pelaca IGM itu spesifikasinya pada ibu terjadinya piremia maternal yang menyebabkan infeksi rubella pada janin dan resiko yang dapat terjadi itu dapat mengakibatkan abortus spontan lahir mati malformasi kelainan bayi sindrom rubella pada anak di kemudian hari kemudian kalau infeksi maternal adalah reinfeksi kedua terjadinya infeksi yang berulang yang kedua pelaca IGM spesifikasi pada ibu tanpa piremia atau sangat jarang kemudian menyebabkan infeksi rubella pada janin kemudian bayi itu lahir normal tapi apabila IGM positif itu kelainan mungkin timbul di kemudian hari atau bulan atau dalam tahun kalau IGM tetap aktif anak normal anak normal pada kemudian hari jala rubella yang ditimbulkan demam ringan sakit kepala lelah sakit tenggorokan batuk kemudian pada sebagian kasus 30 hingga 50 persen kasus rubella itu tanpa jala kemudian terjadi timbul ruang sekitar 16 hingga 18 hari setelah terpapar rubella kemudian pada orang dewasa itu kadang-kadang juga disertai sakit pada persenian untuk citomegalovirus sumber infeksinya adalah citomegalovirus itu adalah biasanya di singkat CMV itu adalah virus yang umumnya itu berhubungan dengan virus herpes jadi CMV itu sebenarnya bukanlah suatu masalah bagi kebanyakan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang baik sehingga dapat mengontrol CMV ini dengan mudah tetapi gejala-gejala CMV ini dapat muncul pada orang-orang yang memiliki sistem imunitas tubuh yang lemah seperti penderita HIV yang pasti kalau terjadi pada penderita HIV itu kekebalan tubuhnya menurun CMV ini itu akan menyebabkan infeksi pada mata yang disebut retinitis sehingga dapat menyebabkan kebutaan sumber infeksinya sumber infeksi CMV ini bisa berasal dari salifah urin sekresi cervix sperma asli ibu hamil yang terinfeksi dan dari donor darah ataupun organ dari pendonor yang terinfeksi menyebabkan menyebabkan kejala CMV pada kebanyakan orang yang nampaknya itu sehat itu tidak mengetahui bahwa mereka itu sebenarnya sakit ya karena tidak terdapat gejala yang muncul namun apabila orang tersebut mengalami gejala maka gejala yang ditimbulkan itu dapat berupa kelahan mengkak pada kelenjar dan juga demam pada penderita HIV-AIDS itu CMV dapat menyebar ke seluruh tubuh apabila tidak diobati ya kemudian penderita akan mengalami mintik merah yang bergerak yang disebut floater pada sudut pandang mata kemudian pandangan yang muram kebutaan diare sakit perut sulit atau sakit saat menelan dan sakit lemah atau kesemutan pada dasar tulang yang menyebabkan kesulitan dalam berjalan untuk cara penularannya itu adalah dari respiratory droplet kemudian kalau secara vertikal dari ibu ke janin itu prenatal melalui placenta kemudian dalam perinatal atau pada saat kelahiran dan juga posnatal bisa terjadi dari pemberian asih dari ibu kejanin atau dari kontak langsung dari ibu kejanin kalau melalui transfusi dan transplantasi organ organ itu juga dapat menjadi dapat menularkan sensi ini ke orang yang mendapatkan donor tersebut kemudian juga bisa dari kontak dengan sumber infeksi dari talifah urin segregasi cervix dan vagina sperma asih kemudian dari armata juga dapat menularkan untuk penularan dari ibu kejanin itu resiko penularannya sebesar 40% apabila ibu tersebut terinfeksi primer selama kehamilan tapi kalau ibu sudah terinfeksi sekunder artinya di sini adalah ibu itu sudah pernah terinfeksi sebelum hamil maka resiko penularan kejanin itu hanya 1-2% kemudian kemudian laboratoriumnya kalau secara langsung bisa dilakukan hisopatologi kemudian kultur jaringan ataupun PCR kalau secara tidak langsung dengan pemeriksaan cirologi IgM IgG dan IgG afiditi tadi sudah saya jelaskan IgG afiditi total kemudian upaya pencegahannya untuk mencegah kita kita anjurkan untuk jangan mencium anak di bawah 6 tahun pada mulut dan juga pipi karena dapat menularkan CMV kemudian jangan makan atau minum pada piring atau gelas yang sama atau menggunakan tiket gigi yang sama dengan anak kecil setelah itu pencegahannya dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah mengganti popok bayi atau setelah kontak dengan air liur anak kemudian petugas di pusat perawatan atau penitipan bayi itu sebaiknya menggunakan sarung tangan saat mengganti popok bayi setelah itu cucilah mainan anak dengan sabun dan air herpes simplex yang selanjutnya adalah herpes simplex atau di singkat HSP atau VHS itu ada dua macam VHS yang pertama itu akan menyerang badan dari punggung ke atas sampai mulut atau disebut dengan herpes simplex labialis kalau VHS juga itu akan menyerang bagian pinggang ke bawah kejala awalnya itu akan terasa terbakar pada daerah yang akan terjadi lupa gatal dan kesemutan dan sakit pada bercak kemerahan kecil-kecil dan terjadi lepuhan kecil yang nyeri apabila lepuhannya itu pecah nanti akan membentuk luka melingkar dan koreng secara penularannya HSP atau VHS ini itu apabila kontak dengan lesi kemudian kalau kontak tidak langsung secara vertikal dari ibu kejanin pada saat prenatal itu dari placenta tapi ini jarang 1 banding 200 ribu kehamilan kemudian pada perinatal dan juga postnatal itu adalah secara vertikal dari ibu kejaninnya untuk sumber infeksinya itu dari sali bisa berasal dari salifah cairan vesikel dan ibu yang terinfeksi pada saat hamil untuk gejala klinisnya itu pada infeksi primer itu akan terjadi demam nyeri atau sakit saat berhubungan seksual kemudian ada gelembung gelembung isi cairan di alat kelamin kalau pada fase latin itu tidak ada gejala klinis jadi VHS ini ditemukan dalam keadaan yang tidak aktif pada ganglion dorsalis atau ganglion dorsalis itu adalah kumpulan syaraf pada tulang punggung kalau pada infeksi recurrent itu VHS akan aktif kembali dan akan mengandakan dirinya jadi melakukan replikasi upaya pencegahannya yang dapat dilakukan tindari melakukan hubungan seks apabila terdapat lesi pada alat genital kemudian sebaiknya gunakan kondom saat berhubungan intim walaupun tidak 100% untuk menghindari kemudian proses kelahiran sebaiknya dilakukan secara esk apabila terdapat lesi jadi tujuannya itu apa tujuannya agar mencegah transmisi dari ibu ke bayinya untuk diagnosa laboratoriumnya itu dengan melakukan kultur jaringan atau dengan pemeriksaan serologi IGG dan IGM untuk HSP1 dan HSP2 selanjutnya adalah infeksi infeksi pasca partum infeksi pasca partum ini terdiri dari yang pertama adalah Bartolinitis Bartolinitis itu adalah infeksi pada kelenjar Bartolin oleh infeksi kuman pada kelenjar Bartolin yang terletak di bagian dalam paginya agak keluar dijalannya itu menimbulkan pembengkakan pada alat kelamin luar wanita kemudian rasanya dihebat bahkan sampai tidak bisa jalan demam dan pemengkakan pada kelamin yang memerah menyumbat mulut kelenjar tempat diproduksinya cairan pelumus pagina nah akibat dari penyumbatan ini lama-kelamaan cairan akan memenuhi kantong kelenjar sehingga disediakan ista atau kantong yang berisi cairan penanganannya Bartolinitis diberikan antibiotik untuk mengurangi radang dan pemengkakan apabila Bartolinitis ini terus berlanjut maka bisa menghubungi dokter sehingga dokter akan melakukan tindakan operatif untuk mengangkat kelenjar yang membengkar selanjutnya tromboloflebitis ini faksif paskepartan lainnya adalah penjelaran infeksi melalui vena untuk bijalah penisnya itu human sign positif nyari tekan betis udema pada pergelakan tangan kaki dan pahas kemudian nyari daerah kaki kelemahan pada seluruh daerah yang terkena kelemahan otot yang ekstrim kemerahan pada daerah pena yang mengalami peradangan sehingga suhu dan nadi juga bisa meningkat secara mendadak endometriosis atau peradangan endometrium akibat infeksi organisme atau bakteri pada jaringan ini juga termasuk salah satu infeksi paskepartam atau masanifas etiologinya atau penyebabnya terjadi endometriosis ini pada wanita SK dengan riwayat koreoamiotoamionitis kemudian pada partus lama pecah ketubannya lama kemudian dikarenakan karena jaringan placenta yang tertahan setelah abortus dan mahirkan kemudian teknik aseptif yang tidak dipatuhi dengan baik dan benar itu juga akan menimbulkan peradangan endometrium pada endometrium kemudian dengan penyebab lainnya adalah dengan melakukan wanita placenta itu juga berisiko untuk terjadi endometriosis endometritis kemudian trauma jaringan yang luas atau luka terbuka dan juga retensio placenta itu juga dapat menyebabkan endometritis selanjutnya untuk macam-macam endometriosis yang pertama endometriosis akut itu ditandai dengan kehadiran neurofilm dalam pelenjar endometrium penyebabnya itu adalah infeksi gonore dan infeksi pada abortus dan artes kemudian dari kuretase dari pemasangan IUD dan lain sebagainya untuk gejala kronisnya untuk endometriosis kronis itu ditandai dengan adanya sel sel plasma dan lemfosit dalam trauma endometrium kemudian ditemukan pada TBC sisa abortus atau partus korpus alineum mikafum uteri poliputerus dengan infeksi dan tumor ganas uterus jadi gejalanya itu adalah leukore terjadi leukore dan menorargia dan terapi yang dilakukan adalah kuretase apabila sudah sampai dengan endometriosis kronis kemudian kemudian gambaran klinisnya itu pada endometriosis itu seheran banyak seheran vagina banyak disepareonia atau ngeri saat berhubungan berhubungan intim kemudian demam remitten remitten naik turun demamnya mulai 48 jam pospartum kemudian terjadi tasekardi 10 hingga 145 kali menit pokoknya banyak warnanya merah atau soklat dan kadang juga berbau selain itu juga pembesaran rahim nyeri abdomen bagian bawah kemudian involusi lukukorea karena terjadi perdarahan dan leukocytosis penatelah sana endometriosis itu diberikan pemasangan infus RL kemudian antibiotik lokal atau sistemik dengan oksitetrasikul 500 hingga 1500 miligram dengan pemakaian maksimal 3 hingga 6 gram intrauterin neonisin 500 hingga 1000 miligram kemudian penatelasanya kita bisa lakukan translusi darah kemudian drabaring analgesik prostaglandin kemudian kuretase pada sisa placenta bisa dilakukan dengan apabila penyebabnya itu adalah manual placenta yang tersisa sisa placenta akibat manual placenta atau lainnya kemudian histerectomy dan saltingo apabila telah meluas melampaui endometrium dan ditemukan adanya sepsis sistemik postridia atau itu nanti shock hemolisis dan gagal ginjal kemudian peritonitis peritonitis itu adalah peradangan pada lapisan dinding perut atau peritonium infeksi nifas dapat menyebar melalui pemuluh limpa di dalam uterus langsung mencapai peritonium penyebabnya itu karena infeksi ascendant umumnya setelah menstruasi atau terjadinya abortus kemudian karena gonore kemudian karena jarang abses tuba ovarium yang pecah kalau abses tuba ovarium yang pecah itu jarang terjadi kemudian gejala klinisnya yang selalu ada itu timbul demam nyari perut bawah misi musus semah itu untuk gejala klinis yang selalu ada kemudian untuk gejala klinis yang kadang-kadang ada itu adalah nyari lepah perut kembung anoreksia mulutah dan shock untuk penanganannya penanganan peritonitis lakukan naso lakukanlah naso gastric suction kemudian berikan infus NACL atau RL kemudian berikan antibiotik dari sini sehingga bebas panas selama 24 jam bisa ambisilin 2 gram per IF kemudian 1 gram setiap 6 jam selanjutnya kemudian ditambah dengan gentamicin 5 mg per kilogram berat badan per IF untuk dosis tunggal per hari dan metronidacol 500 mg per IF setiap 8 jam kemudian dilakukan laporatomi diperlukan untuk pembersihan perut atau peritoneal lapak lapak untuk bendungan air susu selanjutnya adalah bendungan air susu itu terjadi pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran sena penumpukan air susu tersumbat dan meningkatnya pembuluh darah serta pembuluh limfe yang dapat menyebabkan kenaikan suhu tubuh jadi bendungan air susu itu terjadi karena itu tadi ya kemudian terjadi pada hari ke 3 postpartum 24 hingga 48 jam postpartum itu dapat terjadi pada ibu menyusui atau pada ibu yang tidak menyusui tanda gejalanya itu terjadi peningkatan berat badan dan nyari payudara ukuran payudara membesar karena penumpukan air susu tadi kemudian kulit terlihat kencang mencilat dan kemerahan kemudian terabah hangat dan atau panas kemudian pembuluh darah terlihat jelas dan suhu tubuh tidak meningkat karena bukan informasi kalau terjadi informasi itu adalah namanya masifis nanti kita bahas untuk penanganan bendung air susu ibu pada ibu tidak menyusui itu gunakan penyangga payudara atau spon di bawah dan di antara kedua payudara bukan yang menekan payudara kemudian kompres es agar rasa nyamannya rasa nyarinya itu dapat berkurang kemudian berikan analgesik aspirin atau silenol kemudian tidak melakukan masase untuk mengeluarkan asi atau untuk merangsang produksi asi kemudian tidak melakukan kompres panas karena akan terjadi dilatasi vaskular dan duktus jadi asi hanya keluar sebagian kecil untuk merangsang produksi asi kemudian pada ibu menyusui mulai menyusui segera setelah bayi lahir kemudian ibu dianjurkan untuk menyusui setiap 2 hingga 3 jam tanpa suplemen tambahan kemudian susukan pada kedua bayu darah jangan hanya satu bayu darah saja karena akan yang satu bayu darah yang tidak diberikan ke bayi nanti bisa terjadi bendungan dimulai dari bayu darah yang terakhir disusukan itu kemudian pengosongan kedua bayu darah untuk mencegah puting lecet setelah itu lakukan kompres hangat atau mandi rendam atau rendam air hangat atau dikompres dengan kain hangat untuk melancarkan aliran asing jika terjadi penyumbasan areola bisa dilakukan masase untuk mengeluarkan asing sehingga membantu bayi untuk menghisap dengan mudah selanjutnya keluarkan asing jika setelah menyusui itu masih penuh dan berat jadi bisa memompah asing setelah menyusui bayinya apabila asing dirasa masih tersisa kemudian menggunakan penyaga payudara bukan yang menekan tapi yang menyangga kemudian lakukan kompres es di waktu diantara waktu menyusui untuk mengurangi bengkak dengan nyari jadi setelah menyusui dan sebelum menyusui kembali lakukan kompres es untuk mengurangi bengkak dan nyari kemudian diberikan analgetik itu jika hanya diperlukan saja yaitu acetaminophen atau silenol atau kodein kemudian infeksi payudara atau mastitis itu kalau mastitis ini sudah terjadi peradangan atau infeksi pada jaringan payudara beda dengan benungan asih kalau benungan asih hanya penumpukan asih saja kalau sudah sampai peradangan atau infeksi itu dinamakan mastitis jadi tanda dan gejalanya itu demam mendadak peningkatan suhunya lebih dari 39,5 hingga 40 derajat celsius nadinya lebih dari 100 kali per menit terjadi panas dingin kelemahan organ dan sakit kepala kemudian payudara kemerahan sangat lunak nyeri terasa berat pemegakannya itu di semua bagian payudara jadi merata kemudian terjadi pengeluaran pus atau nanah terutama jika panasnya itu tidak turun sampai lebih dari 48 jam atau lebih dari 2 hari itu nanti akan terjadi pengeluaran pus kemudian demam remiten naik turun dan juga terjadi bengkak dan nyeri warnanya itu kebiruan mengindikasikan lokasi terjadinya pus penyebab penyebab dari mastitis itu karena payudara bengkak karena tidak disusukan itu ya tidak disusukan secara adekuat sehingga menyebabkan keradangan kemudian bisa terjadi karena berah yang terlalu ketat bisa terjadi juga karena putih susu lecet yang dapat menyebabkan infeksi ya jadi kalau ada jaringan yang lecet sehingga memudahkan infeksi atau virus masuk ke dalam tubuh kemudian asupan gizi yang kurang istirahat tidak cukup dan terjadi anemia untuk penanganan mastitis penanganan mastitis itu bisa dilakukan payudara payudara bisa dikompres dengan air hangat kemudian untuk mengulangi ras sakit bisa diberikan analgetik untuk mengatasi infeksinya diberikan antibiotik kemudian pada bayi mulai menyusu dari payudara yang mengalami peradangan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi penumpukan yang secara terus menerus setelah itu menjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup oke baik itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya karena materi terlalu banyak jadi saya hanya menyampaikan secara sekilas saja apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati